Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Pada seluruh masyarakat Indonesia pada hari ini Rabu 7 Juni 2023 Saya selaku Taropenmas Dipomas Polri akan menyampaikan beberapa informasi Pertama, gangguan Kamtimas tanggal 6 Juni 2023 Secara umum, tren gangguan Kamtimas mengalami penurunan sebanyak 176 kasus atau 8,05% yaitu pada hari Senin 5 Juni 2023 sebanyak 2.175 kejadian dan pada hari Selasa 6 Juni 2023 sebanyak 2.000 kejadian Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi Secara lain, pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 185 kasus kemudian narkotika sebanyak 126 kasus kemudian curanmor sebanyak 67 kasus kemudian judi sebanyak 8 kasus dan yang kelima pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 21 kasus kemudian yang kedua Kapolri membentuk Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO Berdasarkan instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang telah memerintahkan jajaran Polri untuk memberantas para pelindung alias backing pelaku tindak pidana perdagangan orang Pada hari Senin yang lalu tanggal 5 Juni 2023 Bapak Kapolri dalam arahannya melalui video conference kepada seluruh pejabat utama Mabes Polri dan seluruh para Kapolda beliau menyampaikan arahan bahwa Polri membentuk Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Satgas TPPO yang dipimpin atau diketuai Wakabar Restrim Bapak Irjen Pol Asep Edi Suheri SIK MSI dan wakilnya Bapak Korbimas Baharkan Polri Bapak Irjen Pol Hari Sudwiando SIK MSI yang 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 mana tugas dari Satgas TPPO ini adalah memetakan dan menindak dengan tegas praktek-praktek tindak pidana perdagangan orang di seluruh Indonesia Perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2022 terdapat kasus yang paling tinggi yaitu modusnya adalah modus pekerja migran dan korban dalam dalam kasus TPPO ini paling banyak adalah dengan modus kerja migran tersebut kalau dilihat dari data dari tahun 2020 sampai 2023 penanganan kasus oleh Polri ada sekitar 500 lebih ya dengan tersangka juga sekitar 500 orang dan telah diproses hukum oleh jajaran baik baris krim maupun jajaran di wilayahan kemudian arahan Bapak Kapolri memerintahkan seluruh polda membentuk juga satgas TPPO di tingkat daerah dengan di bawah naungan baris krim setiap polda nanti kasatgasnya dipimpin oleh Bapak Wakapolda kemudian yang update berikut terkait dengan kasus dugaan penyebaran video asusila terhadap RAPK alias RK ini berdasarkan laporan polisi nomor LP B garis miring 113 garis miring 5 remawi 2023 SPKT Baris Kempolri kemana telah kami sampaikan pada rilis sebelumnya kasus ini dilaporkan melalui kuasa hukumnya kuasa hukum dari saudari RAPK alias RK atas nama JN yang melaporkan pemilik akun twitter Dede Gemes at Dede Bu Gem atas dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan kami sampaikan bahwa laporan polisi RAPK alias RK saat ini sudah diterima dan LP tersebut sudah diterima oleh Direkturat Siber Baris Kempolri saat ini LP tersebut masih dipelajari oleh penyidik dan selanjutnya penyidik akan meminta keterangan kepada pelapor dan juga korban kemudian yang berikut keempat update terkait saudara EA ini berdasarkan laporan polisi nomor LP garis miring 5 Romawi 90 garis miring 2023 SPKT Baris Kempolri terkait dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan atau tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan dan mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik bagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat 3 Junto pasal 27 ayat 3 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 3 10 KUHP dana dan atau pasal 3 11 KUHP dengan pelapor atas nama EA dan terlapor atas nama MR penyidik telah membuat surat perintah lidik dengan nomor SP lidik garis miling 407 garis miling 5 romawi res garis miling dit tipit siber kemudian penyidik juga telah membuat seprengas dan telah membuat undangan interview untuk memintai keterangan pada hari selasa kemarin jadi suratnya dibuat pada tanggal 1 Juni untuk hadir di tanggal 6 Juni kemarin namun saudara EA kemarin belum hadir untuk memenuhi undangan interview tersebut tanpa ada keterangan dari saudara EA maupun dari kuasa hukumnya kemudian tentunya penyidik Direkturat Tindak Binasi Ber merencanakan kembali akan mengundang saudara EA minggu depan kemudian yang kelima update MDS alias DM atas dugaan kepemilikan senjata api yang juga ada kaitannya dengan saudara NA Pak Reskim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saudari NA sebanyak dua kali jadi pemeriksaan dua kali ini dengan laporan yang berbeda yang pertama adalah laporan dimana saudara DM sebagai tersangka kepemilikan senjata sedangkan yang kedua terkait dengan dugaan tidak pidana bagi pelaku yang berupaya untuk menghalang-halangi suatu proses hukum atau obstruction of justice OJ yaitu dengan status sebagai saksi saya ulangi bahwa saudari NA ini telah dimintai keterangan atau diperiksa dua kali yang pertama itu datang sebagai saksi dimana kasus kepemilikan senjata DM sebagai tersangka yang kedua dimintai keterangan terkait dengan kasus menghalang-halangi suatu proses hukum atau obstruction of justice atau OJ diperiksa juga sebagai saksi hingga saat ini masih dilakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi lainnya yaitu WS Ketua RT kemudian S dan A itu babysitter serta saksi-saksi yang telah dipanggil akan dilakukan pemanggilan kembali kemudian untuk update penanganan perkara TPPO korban eksploitasi di Filipina saat ini masih dilakukan penyelidikan dan dalam proses pengumpulan alat bukti dan dibuatkan laporan polisi model A kemudian yang ketujuh penanganan perkara TPPO korban eksploitasi di Myanmar saat ini ada dua tersangka yang dilakukan proses penahanan dan menunggu hasil LHA PPATK untuk pengembangan jaringan melalui transaksi keuangan yang dilakukan oleh tersangka demikian ada tujuh update yang kami sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi yang pertama terkait dengan rapat yang dilakukan di kantor Menkopol Hukam tadi disampaikan telah diserahkan apa mbak 5 sindikat terduga pelaku TPPO baik ya prinsipnya bahwa seperti saya katakan tadi bahwa Polri berkomitmen untuk melakukan penindakan secara tegas tentu siapapun juga yang memberikan informasi apalagi menyerahkan data terkait dengan adanya tindak pidana perdagangan orang atau sindikat TPPO kami pastikan pasti akan kita tindak lanjuti ya kemudian komitmen ya komitmen Polri tentu kita akan menindak dengan backing backingnya ya apakah itu backingnya itu dari aparat keamanan apakah itu backingnya seandainya ada aparat pemerintahan kita tidak akan berpandang bulu termasuk bila ada oknum aparat kepolisian yang menjadi backing saya ulangi bila ada aparat kepolisian yang menjadi backing TPPO kami pastikan akan ditindak tegas ya itu yang pertama kemudian yang kedua terkait dengan oknum adanya oknum anggota BRIMOB baik ya saya tidak menyampaikan secara detil terkait hal tersebut kami sampaikan ya Polri tetap berkomitmen akan menindak tegas terhadap pelanggaran dan penyimpangan baik itu pelanggaran disiplin pelanggaran kode etik dan maupun tindak pidana pasti akan dilakukan penindakan ya jadi tidak usah detil bertanya kepada saya nanti kalau detil bisa dijelaskan di polda setempat ya tapi secara prinsip ini komitmen Polri jadi tidak menunggu kasus itu ada ya kasus yang dilaporkan diperintahkan untuk ditindaklanjuti ya dan kami pastikan kasus itu bila memenuhi unsur apakah itu pelanggaran disiplin pelanggaran kode etik maupun pelanggaran apalagi pelanggaran pidana pasti ditindaklanjuti ya tentu kita membuka tangan masyarakat yang ikut melakukan pengawasan ya terhadap Polri ya pengawasan itu di internal Polri udah ada propam ada irwasum ada dan bila bila ada masyarakat ya yang melakukan kontrol sosial ya dengan bentuk misalnya melaporkan kepada polisian adanya perbuatan seperti itu ya kita mengucapkan terima kasih dan kita tidak lanjut terima kasih Terima kasih telah menonton!